Di kesempatan kali ini, gue mau membahas film bergenre fantasi. Dan di kesempatan pertama ini, gue mau membahas film berjudul Alice in Wonderland. Film ini terinspirasi dari novel fantasi tahun 1865 berjudul Alice Adventure in Wonderland. Dan sekolahnya teruk di... Film ini dibintangi Miyama Sikowska sebagai Alice Kinslet dan Johnny Depp sebagai The Mad Hatter. Seperti apa rangkumannya? Tapi sebelumnya, gue ingetin lagi ke kalian kalau video ini mengandung spoiler. Jadi, buat yang belum nonton, senang ingat tentang dulu ya. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang anak yang terbangun di tengah malam karena mimpi aneh yang dia alami. Dan gadis ini bernama Alice. Belasan tahun berlalu setelah sang ayah meninggal. Alice dan sang ibu mendatangi sebuah pesta yang mana di pesta tersebut seorang pria bernama Hemis juga akan melamar Alice. Saat Alice berjalan-jalan di taman, dia melihat seekor klinci seperti yang dia pernah lihat di mimpinya. Namun Hemis menemukan Alice dan membawanya ke sebuah tempat yang sudah ramai diletangi para tamu undangan. Dan Hemis pun melamar Alice. Alice yang ragu mencoba meminta waktu untuk berpikir. Dan kembali dia melihat klinci aneh yang menggunakan jas sebelumnya. Kemudian, Alice terus mengikuti klinci tersebut dan berakhir di sebuah lubang di bawah sebuah pohon yang mati. Alice pun mencoba masuk. Namun Alice malah terperosok dan jatuh jauh ke dalam lubang. Hingga akhirnya, Alice menggarak di sebuah tempat yang aneh dan menggunakan klinci. Alice mencoba membuka pintu satu persatu menggunakan kunci yang dia temukan di atas meja di ruangan tersebut. Namun, kelas itu pun berhasil. Malah ada sebuah pintu kecil yang pas dengan kunci tersebut. Namun, saat Alice ingin memasukinya, tubuhnya terlalu besar. Hingga akhirnya, Alice menemukan sebuah tol ramuan. Alice yang percaya kalau itu hanya sebuah mimpi, ia pun meminumnya dan membuat tubuhnya menyusut menjadi kecil. Namun, itu membuat Alice tak bisa meraih kunci yang berada di atas meja. Kemudian, Alice juga menemukan sebuah makanan berbentuk tahu dan memakannya, membuat tubuhnya kembali membesar, melebihi ruangan di tempat ia berada. Setelah berhasil mengimbul kunci, Alice kembali menenggak habis ramuan di meja dan membuatnya kembali menyusut. Dan Alice pun berhasil masuk ke pintu kecil tersebut. Di balik pintu tersebut, terdapat sebuah dunia yang lain seperti yang pernah dia lihat di mimpinya. Di jalan, Alice bertemu dengan Tweedle bersaudara dan membawanya ke Absalom, yaitu seekor ulat tua yang menjadi penentu apakah Alice yang dibawa mereka asli atau Alice yang lain. Kemudian, Absalom menyuruh Alice membuka semua bulu yang bernama Al-Kolum, hal di dalamnya terdapat sebuah kalender kependium atau kalender kejadian. Dan mereka memberitahukan Alice tentang sebuah hari bernama Harry Fabius, di mana hari itu adalah hari Alice untuk membunuh Jabarwocky. Jabarwocky adalah seekor naga dan kesatria dari kerajaan Queen Heart. Alice pun merasa takut dan membuat Tweedle bersaudara dan yang lainnya semakin percaya kalau Alice yang dihadapan mereka adalah Alice palsu. Namun, kebisingan mereka membuat seekor hewan bernama Bandersnet terbangun dan mengejar mereka semua. Dan juga para prajurit Redfin atau Iresi menghampiri dan menangkap mereka satu per satu, termasuk Tweedle bersaudara dan membawanya ke Istana Iresi. Di Istana Iresi, Stan sang asisten yang sekaligus kekasihnya Iresi memperlihatkan kalender kependium dan mengatakan tentang Alice yang akan membunuh peliharaan kesayangannya Jabarwocky di Harry Fabius. Hal itu membuat Iresi menjadi marah dan menurut Stan untuk mencari Alice agar Alice tidak membunuh binatang kesayangannya. Kemudian, Stan menyuruh seekor anjing untuk mencari keberadaan Alice dengan ining-iningan akan membebaskan keluarga si anjing dari penjaranya. Di sisi Iresi, Alice yang tinggal sendirian memasuki sebuah hutan sunyi. Kemudian, dia dicegat oleh seekor kucing yang selalu tersenyum bernama Chester dan mengantarkan Alice ke Hair dan Hatter, si pembuat topi. Sampailah Alice di sebuah tempat dengan meja jamuan dan di sana ada Hatter dan Hatter begitu amat senang dan percaya kalau Alice yang datang itu adalah Alice yang asli. Tak lama, Stan dan pasukan Queen Heart datang dan membuat Hatter memaksa Alice untuk meminum ramuan yang membuatnya kembali semakin kecil dan menyembunyikannya di peko. Hatter yang tahu kalau anjing yang melacak Alice merupakan pihak baik, Hatter pun tidak gentar dan menyuruhnya untuk pergi dan akhirnya Alice pun selamat. Kemudian, Hatter membawa Alice ke sebuah tempat yang mana tempat tersebut merupakan tempat tinggal warga termasuk keluarga Hatter sendiri. Yang kemudian di suatu pesta ada serangan dari Queen Heart dengan mengotas Jabarwocky memporak-porandakan kota tersebut. Banyak korban tewas termasuk anak dan istri dari Hatter sendiri. Singkat cerita, Queen Heart yang masih mencari keberadaan Alice akhirnya menangkap Hatter dan membawanya ke istana. Di sana, Hatter dipenjara dan akan dihukum. Alice kemudian mencoba membantu Hatter dengan mendatangi kastil atau istana dari Irasi. Di sana, Alice bertemu dengan si Quincy yang menjadi pelayan si Queen Heart. Kemudian dia memberikan kue yang membuat Alice menjadi sangat besar. Dan otomatis, Irasi melihatnya dan membawa Alice ke istananya. Di sana juga terlihat teman-teman Alice yang sebelumnya tertangkap. Dan di sana, Alice tidak mengatakan nama aslinya. Dia mengenalkan dirinya sebagai Umbridge. Kemudian tak lama, Irasi memanggil Hatter. Dan Hatter menjanjikan untuk membuatkan sebuah topi untuk sang ratu agar senang dan melepaskannya. Kemudian scene berpindah ke White Castle. Yang mana White Queen yang bernama Mirana, yang mana menurut gue lebih mengerikan dari Irasi ya. Didatangi oleh si anjing pelacak dan melaporkan kalau Alice telah kembali ke Wonderland. Malamnya, di istana Irasi, Irasi menyeru Stan untuk segera menemukan Alice. Sedangkan di ruangan lainnya, terlihat Alice mendatangi Hatter yang sedang membuat kopi untuk Irasi. Namun, tekanan yang diberikan Irasi membuat dia stres dan terlihat kalau kaki si Hatter dirantai oleh senang ratu. Kemudian, Alice mencoba menenangkan Hatter. Dan memilih untuk membantu membebaskan Hatter. Kemudian, Alice pergi mencari sang Kelinci dan dia bertemu dengan Twiddle bersaudara dan menunjukkan dimana keberadaan si Kelinci. Setelah Alice bertemu si Kelinci, si Kelinci menunjukkan letak pedang Vorpal pada Alice. Pedang Vorpal merupakan satu-satunya pedang yang dapat membunuh Jabberwocky. Yang ternyata, pedang tersebut disimpan di dalam kanan Bandersnet. Dan dengan hati-hati, Alice pun mencoba mengambil pedang Vorpal tersebut dengan memberikan salah satu bola mata Bandersnet yang sebelumnya diambil oleh si tikus putih. Dan Alice pun berhasil mengambil pedang tersebut. Di sisi lain, Hatter sedang mencoba semua kopi buatannya kepada Irasi sang ratu. Dan Hatter pun tertawa melihat semua kepala swan di setiap orang yang berada di sisi Irasi. Mencoba orang pelayan mengatakan ke Irasi kalau Stan kekasihnya mencoba merayu Alice dan membuatnya begitu marah. Stan kemudian dipanggil sang ratu dan mencoba membalikkan fakta dan mengatakan kalau dia yang dirayu Alice. Sehingga Direksi menyuruh pasukannya untuk menangkap Alice. Stan yang mendatangi kamar Hatter langsung diladang oleh Hatter sendiri. Senangkan sang tukar seperti tidak sengaja memanggil nama Alice sehingga Stan mengarahkan semua pasukan untuk menangkap Alice. Alice yang terkepung akhirnya diselamatkan Bandersnet dan membawanya ke White Castle menemui Rana. Di penjara, Hatter yang akan dieksekusi didatangi oleh Chester se kucing yang tersenyum. Besokan harinya, Hatter dan tikus putih digiring untuk dieksekusi. Hatter menjadi yang pertama namun terlihat kalau mata Hatter berbeda. Dan ternyata itu adalah Chester yang menyamar menjadi Hatter. Dan Hatter yang asli berada di tempat Irasi duduk sambil membuka semua kebohongan tentang orang-orang yang berada di sekitarnya. Irasi yang marah menyuruh mengeksekusi mereka semua. Namun kemudian, Hatter turun dan menyuarakan bagi mereka yang merasa diperbudak oleh Irasi untuk bersatu dan melawan. Hatter dan yang lain akhirnya pergi menuju White Castle. Kemudian di suatu hari Alice mencoba meyakinkan diri untuk melawan Jabalwocky. Namun Mirana mengatakan kalau di saat Alice siap berarti dia harus bertempur sendirian. Dan itu langsung membuat Alice menjadi down. Kemudian Alice pergi dan kembali bertemu Absolum yang segera berubah menjadi kekompong. Dan Absolum pun menceritakan saat pertama kali Alice datang ke Wonderland. Yang mana nama sebenarnya adalah Underland. Dan itu membuat Alice menjadi tersadar kalau dunia yang ia kunjungi merupakan dunia nyata dan bukan mimpi. Hari Previous pun tiba dan para pasukan merah dan putih bertemu di sebuah tempat seperti Pancator. Dan mereka pun memulai perang dengan masing-masing kesatria mereka. Dari tim Iresi yaitu Jabalwocky sedangkan tim Mirana yaitu Alice sendiri. Alice yang awalnya digempur oleh Jabalwocky membuat dia tersudut dan Heather pun mencoba membantu. Dan hal itu dirasa sebuah keserangan yang membuat semua pasukan merah dan putih akhirnya bertempur satu sama lain. Sedangkan Alice mencoba menggiring Jabalwocky ke sebuah minara. Alice pun berhasil menghindari serangan Jabalwocky dan menaiki lehernya. Jabalwocky yang memberontak membuat Alice terlempar ke udara. Dan kesempatan ini membuat Alice bisa memenggal kepala Jabalwocky menggunakan pedang Farfall. Dan membuat semua pasukan yang berperang langsung berhenti. Iresi yang marah mencoba menyurunkan pasukannya untuk menghabisi mereka. Namun, berita itu tidak lagi ditolongsi oleh mereka. Dan mangkota di kepala Iresi berpindah ke kepala Mirana. Dan Mirana yang kini menjadi Queen of Wonderland atau penguasa Wonderland memutuskan untuk mengasingkan Iresi dan setelah keperbatasan. Dan kemudian Heather pun merayakan kemenangan dengan menari. Dan Mirana kemudian memberikan ramuan dari darah Jabalwocky untuk Alice. Dan ramuan itu bisa membuat Alice kembali pulang ke dunia asalnya. Dan hal itu membuat Heather begitu sedih karena Alice akan segera pergi. Namun Alice berjanji akan kembali suatu saat berhenti. Setelah Alice meminum ramuan tersebut, Alice pun kembali ke dunia asalnya. Dan keluar dari sebuah lubang di bawah sebuah pohon. Dan Alice pun kembali ke altar tempat dia dilamar. Setelah kembali, Alice pun menjawab lamaran dari Hamish. Yang mana Alice menolak untuk menjadi istri dari Hamish. Karena dia lebih memilih untuk melanjutkan bisnis sang ayah yang bekerja sama dengan keluarga Hamish. Dan Alice pun memberikan saran kepada mantan partner sang ayah untuk mencoba memulai perdagangan di tanah China. Dan ayah dari Hamish itu pun menyetujuinya. Dan memberikan Alice akomodasi untuk penelusuran yang menjelajahi dunia. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton!